Bab 1061 Kamu sudah memohon dan berlutut. Kevin yang sedang membuat sarapan melihat Karina masuk dan menyiapannya dengan santai. Selamat pagi Karina. Selamat pagi matamu. Kevin, berani kamu diam-diam rekam aku dengkur semalam dan mempostingnya. Cepat hapus, kata Karina dengan marah. Kevin yang tidak takut tetap berkata dengan tenang. Mereka semua sudah lihat kok, jadi tidak ada gunanya dihapus. Karina sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara selama beberapa saat. Kevin berkata lagi, menurutku imut kok, kasih aku ponselmu, aku akan menghapusnya. Ucapnya, ponselnya ada di saku kanan. Kevin berpikir sejenak lalu mengajaknya bernegosiasi. Jangan dihapus ya, setting jadi private aja, supaya orang lain tidak bisa lihat. Karina berpikir dalam hati, pria ini bodoh ya, emangnya wechat ini sama kayak Instagram dan bisa membuat postingan jadi private. Tidak, Karina menolak dengan tegas. Ponselnya bahkan tidak diberi password, sehingga dia bisa mudah membuka wechatnya dan masuk ke postingannya. Setelah berpikir, Karina berkata dengan agak arogan. Kecuali kamu mau mohon padaku, gimana caranya memohon? Kevin bertanya tanpa malu, kenapa minta aku ajarin kamu? Pikir sendiri, Karina menghantakkan kakinya dengan keras, mengambil ponsel Kevin, berbalik dan meninggalkan dapur. Dia kembali ke kamar untuk sikat gigi dan cuci muka. Setelah itu dia melihat Vito mengirim chat pada Kevin. Tuan muda ketiga, hei, aku khawatir, kamu baik-baik saja. Karina berpikir sejenak, sedikit kelicikan melintas di matanya, mencoba menjadi Kevin untuk membalas chat Vito. KL, hem, dia agak marah dan memintaku untuk memohon lalu berlutut padanya. Aku juga dipaksa Karina untuk balas kayak gini, niknama wechat Kevin adalah inisial namanya. Tuan muda ketiga, kalau tidak ada bukti, berarti kamu bohong. Coba foto Karina, supaya aku bisa lihat, KL, masalah keluarga itu rahasia. Tuan muda ketiga, hahaha, rahasia apanya sih, hati-hati ya. Terdengar ketukan di pintu, lalu Karina yang habis berbuat nakal buru-buru keluar dari obrolan itu, kemudian mendengar Kevin memberitahunya bahwa sarapan sudah siap. Dia menjawab dan berjalan cepat untuk membuka pintu. Kevin berdiri di pintu lalu Karina mengembalikan ponselnya. Meskipun kamu udah hapus videonya, aku udah simpan cadangannya kok. Kata Kevin, Karina, pria ini sangat menyebalkan. Beri aku ponselmu, aku belum hapus postingan. Kamu cuma punya satu kesempatan, Kevin mengatur password untuk ponselnya, lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku. Karina belum terbiasa sejak saat Gusion kembali ke Kyoto, apalagi Kevin tidak banyak bicara sehingga dia hanya mengobrol dengan kakaknya. Sekarang hanya ada mereka berdua dan Karina merasa suasananya agak sepi. Karina berpikir sejenak untuk mencari topik pembicaraan. Nanti malam aku mau pergi belanja, kamu mau ikut, sekarang sudah bulan Juni, cuacanya panas. Jadi Karina tidak suka pergi di siang hari, karena cuaca panas ini membuatnya jadi mudah berkeringat dan lengket. Kalau pergi di malam hari, sudah lebih dingin dan bisa bersantai. Ya, jawabnya, oke, setelah sarapan, mereka berdua pergi keluar untuk berjalan-jalan sebentar. Kevin menerima chat kepedulian dari Ezra. Ezra, kamu sudah selesai memohon sambil berlutut? KL, Ham, dia mengirimkan screenshot chat Kevin dan Vito tadi. Dia mendongak untuk melirik Karina yang berpura-pura menjadi dirinya saat membalas chat Vito. Kenapa? Karina bertanya dengan bingung. Gak apa-apa, Kevin menyangkal. Kemudian dia membaca chat lainnya dari Ezra. Ezra, sebenarnya Karina sudah baik banget lo, untung saja kamu tidak dipukul olehnya. Aku pernah dipukuli sampai biru lo, KL, jadi aku harus bersyukur? Ezra, ya, kamu harus bersyukur. Di rumah keluarga Okto, taman belakang. Kina memakai ponsel suaminya, lalu setelah mengobrol dengan Kevin, dia mengembalikan ponsel pada Ezra. Emang kapan kamu pukul aku sampai biru? Itu merusak citraku. Ezra tertawa. Dalam mimpiku, aku pukul kamu sampai wajahmu jadi biru tuh. Kina mengarang cerita. Hari ini adalah hari Minggu, mungkin karena ibu Karina dan Gusyon sudah kembali ke Kyoto, jadi akhir pekan ini Kevin tidak datang ke rumah keluarga Okto. Apa lagi? Emang mau apa lagi sih? Mau aku pukulin kamu sampai tidak bisa jalan? Tidak bisakah kamu mimpi sesuatu yang baik? Ezra membungkuk dan menggigit telinga Kina. Kuyan menjawab dengan serius. Hal yang baik itu terjadi di kenyataan. Ezra mendengarnya dengan puas. Clayton lewat dan berpura-pura mengeluh dengan sedih. Hei apa salahku? Aku cuma anak kecil berumur kurang dari delapan tahun, tapi selalu melihat kemesraan kalian. Clayton, kapan sekolahmu libur musim panas? Tiba-tiba Ezra bertanya. Oh, kenapa Daddy? Clayton sedikit memiringkan kepalanya Ezra berbicara dengan sangat serius. Aku berpikir, kamu kan anak laki-laki dari keluarga Okto dan akan punya tanggung jawab besar di masa depan. Kamu juga pilar keluarga Okto. Untuk melatih kamu jadi mandiri secepat mungkin, jadi semester depan aku akan pindahkan kamu ke asrama. Dalam sebulan kamu cuma boleh pulang dua hari atau kirim kamu ke luar negeri. Semakin cepat kamu dapat pendidikan barat, lebih baik. Daddy, lebih menakutkan hantu atau kamu. Clayton melompat dan berteriak. Aku Ezra mengiyakannya. Bermesraan itu bukti kasih sayang Daddy ke Mommy. Aku suka melihatnya kok, melihat seumur hidup juga gak apa-apa. Clayton langsung membujuk dadinya. Ezra mencibir, haha, tetap saja semester depan kamu masuk asrama dan tidak ada negosiasi. Sebenarnya dia hanya ingin menakuti putranya. Mommy, bisakah bujuk suamimu? Clayton benar-benar takut dadinya akan marah dan mengirimnya ke asrama. Tuan Ezra, kamu kan pria dewasa dan bisakah kamu berhenti menakuti anak kecil sepertiku? Si kecil berulang kali menekankan usianya, supaya dia terlihat lemah, menyedihkan dan tak berdaya. Clayton, kamu itu masih kecil kan, kalau kamu pergi ke asrama Mommy pasti khawatir. Jadi Mommy akan ikut kamu ke asrama untuk menjagamu. Kina berbicara untuk membela putranya. Clayton melompat untuk memeluknya dan berkata dengan senang. I love you Mommy, aku jadi tidak sabar pergi ke asrama. Dia juga berbicara sambil menatap dadinya dengan provokatif. Tentu saja, Mommy-nya ini yang terbaik di dunia. Ezra mulai meniru putranya dan berpura-pura sedih. Kina kamu tega ninggalin aku dan Clara di rumah. Bab 1062 Daddy kamu sangat kekanak-kanakan. Ezra senang saat melihat Kina berpikir keras karena kata-katanya. Lalu Kina menganggup oke. Ezra tersedak dan berkata dengan suara dalam Coba saja oh, jadi kamu mau ancam aku. Kalau aku memang pergi, kamu mau ngapain? Kina mengangkat alis dan menatapnya dengan geli. Aku akan adakan konferensi pers untuk kasih tahu semua orang di negara R bahwa kamu ninggalin suami dan putrimu. Katanya serius. Kina terkejut. Daddy, kamu cildis banget deh. Bersaing denganku, yang masih 7.5 tahun untuk dapat bantuan. Clayton berkata dengan jijik. Ekspresi Ezra tiba-tiba berubah jadi muram. Clayton, percaya atau tidak aku bisa tendang kamu ke udara dan bahkan momi tidak bisa temukan kamu. Wah, Daddy, kamu hebat banget. Kenapa gak main sepak bola? Kamu pasti bisa jadi Messi atau Ronaldo dari negara Fet. Selesai bicara, Clayton menjulurkan lidahnya dan kabur. Kina melihat interaksi Daddy dan anak itu dengan geli. Untung saja larinya cepat Ezra mendengus dingin, kembali memperhatikan putrinya dan berkata dengan lembut. Halo Clara yang cantik dan baik. Clara masih kecil, tentu saja dia gadis yang baik. Coba saja kalau dia sudah bisa jalan atau lari, belum tentu masih kamu sebut baik. Kina tersenyum. Ezra tidak setuju dengannya dan tidak ingin putrinya jadi menyebalkan seperti kakaknya. Tidak kamu salah. Sejak kecil aku lihat Clayton itu nyebelin banget, aku kira setelah tumbuh besar dia akan jadi lucu. Tapi dia malah membuatku kesal setiap hari. Kina berpikir lalu berkata, ya sudah kita bertaruh saja yuk. Kira-kira kalau Clara sudah lebih besar, dia masih anak baik atau tidak? Ya Ezra langsung setuju. Kalau aku kalah, aku akan dihukum untuk tinggal bersamamu sampai kamu tua. Kalau kamu yang kalah, aku akan hukum kamu untuk menemaniku selamanya. Itu berarti kamu harus lebih sering olahraga, karena kamu kan lebih tua dariku. Kata Kina sambil tersenyum dan bersandar di bahu suaminya. Dia mengambil salah satu telapak tangan Ezra dan melihatnya. Kina menjadi sedikit emosional. Waktu berlalu cepat banget ya, sudah hampir 10 tahun. Terkadang aku merasa kita belum nikah terlalu lama. Ini karena kenangan menikah dengan Ezra sangat berarti untuknya. Tapi terkadang aku juga merasa kalau kita sudah bersama selama satu abad. Setengah dari waktu mereka bersama dia habiskan dengan hidup terpisah dari Ezra. Ezra semakin bertambah tua tapi wajahnya tidak berubah. Dia menjadi lebih dewasa dan menawan daripada saat pertama kali mereka bertemu. Ya Ezra berkata dengan suara dalam. Dalam hidup ini, hal yang paling dia syukuri adalah Kina masih hidup dan mereka masih bisa menua bersama. Ezra dan istrinya berada di taman belakang selama beberapa saat sebelum akhirnya kembali ke dalam rumah bersama putri mereka. Ezra membawa putrinya ke kamar untuk tidur, sedangkan Kina duduk di ruang tamu dan membaca trending topik. Tiba-tiba perhatiannya tertuju pada dua berita teratas, Karina yang menyuruh fansnya untuk melakukan kekerasan di Instagram. Presdir Adam River menindas seorang komikus terkenal sampai kariernya hancur. Kina mengerutkan kening, dia merasa ragu dan mengklik judul trending topik kedua. Trending topik pertama yang dia lihat menceritakan tentang seseorang yang memposting sesuatu untuk merusak reputasi dan menghasut netizen. Dia juga mengarang cerita untuk memutarbalikan fakta. Dalam video berita itu Ibu Cecilia menangis di depan kamera media. Dengan wajah sedih dia menangis dan menceritakan tentang plagiarisme yang terjadi lebih dari setengah bulan lalu. Dia bilang bahwa gambar sampul itu digambar oleh Susan, tapi pihak klub komik Genesis menuntut putrinya karena melanggar kontrak lalu berbalik mengejar Susan. Tidak hanya itu saja, tapi Presdir Adam River juga menggertak mereka dan mengekspos informasi pribadi putrinya di Instagram. Karena Karina adalah pacar Kevin, sehingga putrinya menjadi dibully di media oleh fans Karina. Bahkan ada yang mengancam akan membunuh putrinya. Cecilia mengalami gangguan mental pada waktu itu dan menjadi depresi. Suatu pagi mereka menemukan putrinya hilang dan hanya tersisa catatan di kamarnya. Ibu Cecilia berkata bahwa dia dan suaminya langsung menelpon polisi. Tapi setelah beberapa hari polisi tidak memberi mereka kabar. Jadi mereka tidak punya pilihan lain, selain berusaha mendekati banyak media dan menggunakan kekuatan mereka supaya bisa menemukan Cecilia. Tapi banyak media menolak karena takut kepada keluarga River, sampai akhirnya ada salah satu media yang mau membantu mereka. Di akhir ibu Cecilia berkata dengan sedih, setelah beberapa saat mereka jadi tidak berani berharap putri mereka masih hidup. Mereka hanya ingin melihat jasadnya, membawanya pulang dan semoga di surga dia tidak mengalami ditindas lagi. Di akhir video ada foto catatan bunuh dari tulisan tangan Cecilia. Ada pengakuan dan permintaan maaf. Kalimatnya ditulis dengan sangat emosional dan dia juga membahas kebaikan orang tua dalam membesarkan orang tua dan semoga mereka bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Setelah catatan bunuh diri itu, ada postingan tentang insiden plagiarisme sebelumnya. Setelah kebohongan terungkap, beberapa fans Cecilia berubah menjadi haters dan persis seperti apa yang ibu Cecilia katakan di video bahwa para fans mengancam akan membunuh Cecilia dan sebagainya. Hampir 90 persen komentar di Instagram memaki keluarga River atau Karina. Sudah lebih dari setengah bulan tapi polisi belum menemukannya. Mungkin Cecilia dibunuh oleh keluarga River, dibuang ke laut untuk jadi pakan ikan. Gimanapun keluarga River berasal dari Kyoto. Jadi aku takut. Satu-satunya yang harus disalahkan atas plagiarisme Cecilia adalah Karina. Kalau Cecilia emang menirunya, seharusnya dia dipecat saja lalu meminta maaf di depan publik. Tapi karena Cecilia meniru gambar sampul milik putri kaya, sehingga dia mengalami ini. Aku punya firasat kalau tidak lama lagi orang tua Cecilia juga akan mengalami sesuatu sehingga tidak akan pernah muncul lagi. Ketika Karina dibully dan diserang di Instagram, ini jauh lebih mengerikan dari apa yang dialami Cecilia. Aku lihat Karina tidak bunuh diri tuh. Sejak awal ini adalah salah Cecilia yang menjiplak tapi malah menuduh Karina. Setelah terungkap, dia bahkan tidak meminta maaf. Aku mengira tidak akan ada masalah lagi, tapi sekarang keluarga Cecilia tiba-tiba muncul dengan cara yang menjijikan. Aku tertawa saat lihat fans gila yang tanya kebenaran dari perkataan ibu Cecilia dari video itu. Katanya Harimau tidak akan makan anaknya sendiri, mana ada orang tua yang mengutuk putrinya sudah mati. Tidak peduli apa yang dilakukan Cecilia sebelumnya, mungkin sekarang dia sudah meninggal. Tolong bersikap baik dan hati-hati saat bicara. Kina membaca berita dan beberapa komentar itu. Dia merasa penasaran, lalu keluar dari trending topik itu lalu mengklik trending topik lainnya. Karina menyuruh fansnya untuk melakukan kekerasan di Instagram. Terima kasih.